Pas kita nerangin kan, kita nerangin orang kan, ya kan ada musik itu kan, ya kan kita nerangin begini kan Lah situ tiba-tiba kan itu kan satu grup rame-rame, sewenggol-senggol pak, kan disenggol-senggol Jadi pada titik itu, ya diorang ngomong settingan, ya dibilang settingan ya akhirnya tersetting Cuma kita settingannya adalah, saya cuma ngomong ke si Hendry Saya itu memancing warga malang lain, kenapa saya memutuskan untuk jadi calon wali kota itu ya kan? Karena satu, aku lihat spanduk, ada petaha yang dulu jadi wali kota kemudian korupsi Kemudian ada spanduk dimana-mana rindu orang tersebut, dalam hati Oke kembali lagi ke channel Waisakti Pak, ya Ini banyak perubahan dari Pak Rol ya Oh iya, apa yang berubah? Dari rambut berubah Iya Ke Jakarta juga ada perubahan Oh iya Kalau di Malang itu, saya lihat itu antenng gitu ya Alim ya Alim ya Di Jakarta kemarin, malem-malem gelap-gelap berantem lepar lemparan tisu itu gimana itu ceritanya Wak Terbongkar lah ya Aduh, jadi gimana ini? Sampai tiktok ada, youtube juga Pramu viral Pramu, Wak Sampai kita juga ditanya, ada apa ini? Jadi ini masih maju nggak ini calon wali kota ini? Kok Ya itu Coba sih Coba sih, saya ingin tahu nih netizen ini ya kan Ini kalau udah pamur rusak ini kan Foto pas, video pas mabuk viral pas berantem viral sampai mau ngajak tinju Kemudian kira-kira kalau nyalon wali kota masih bisa nggak sih? Coba sih, saya ingin tahu Coba komen ya di sini ya Coba di komen ya teman-teman ya Ya Jadi itu nggak sengaja sih, itu nggak sengaja Ya Dan aku sama kan, kita kan ada ketemu klien sama Rini sama apa kan Ya kan ketemunya ngajaknya di Di tempat situ Ya di tempat dugem lah Ya Nah Pas kita nerangin kan, kita nerangin orang kan ya kan ada musik itu kan Ya kan kita nerangin begini kan Nah Situ tiba-tiba kan itu kan satu grup rame-rame sewenggol-senggol pak Ya kan disenggol-senggol Tak gini kan dia balik loh Kok nantang? Oh tiba-tiba Tiba-tiba Nyumat ya kan Wah Ternyata gini kan tuh ya ngerti ya gitu loh sabar gitu loh kan Tak senggol dikit kok sabar Loh malah dibales Loh kurang ajar Belum tau Roy Zanti gimana kan Wah Untung dipisah itu Pisah ya Ya kan dipisah banyak orang gitu Akhirnya dipisah sama Ya sudah lah Dan saya baru tau ternyata itu Followerku itu di sebelah aku tuh ada followerku ternyata Hahaha Loh yang banyak Dan dua komen-komen terus Banyak yang Pak ini Hubungi nih Dan ternyata yang gosenggol itu bukan orang biasa Oh Ini tukang tato Selegram lah Terkenal ya Hendrix Sinigami Oh Hendrix ini kami Nah itu Yakinnya terjadi lah seperti itu Ya Kemudian Aku awalnya gak tau loh kalau itu si Hendrix Oh Aku gak ngerti itu si Hendrix siapa ya kan Bodoh amat lah Pokoknya Panas-panas aja Kita gak salah gitu loh Ya betul Nah Cuman Setelah itu kan kita tau nih Jadi ada Hendrix Sinigami kan Ya Wah ini kesempatan ini Ya Jadi Kesempatan ini kita gegir nih kan Nah Sekalian turun ya Sekalian terjen Ya kan Dia video dia bales kan Jadi kan Dia posting gak posting nama Ya kan tiba-tiba dia bales Ya Oh Dia bales Nah cuman Ini baru dibuka disini ya 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 Aku waktu itu cuma DM dia Oh Aku sempet DM dia Aku cuman DM begini Kita ribut Jangan bikin laporan Oh gitu Ayo Pokoknya jangan bikin laporan Itu-itu pesanku cuman begitu aja Ya kan Mau ribut ayo Jangan laporan Ya Oke Yaudah Sekalian diramein sekalian toh Oh ya kita rame Nah Akhirnya itu Iya Karena kan Ya sebenernya kan Kalo bikin laporan kan tiba-tiba orang sana ribut-tiba Dikit-dikit laporan Polisi Jantan belas gitu kan Nah Dikit-dikit laporan Ya udah Artinya Jadi pada titik itu Ya diorang ngomong settingan Ya Dibilang settingan ya Akhirnya tersetting Ya Cuman kita settingannya adalah Saya cuman ngomong ke si Hendry Jangan bikin laporan polisi Ayo Yes Ajar Ya kan Nah Akhirnya kan kita makin ini kan Makin 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 ya Makin kesini Ya kan Artinya kalo udah aneh Oke lah Ya aku yakin Sudah tau lah Temen-temen ya Jadi Sometimes kita itu ribut tuh Netizen tuh suka Gitu loh Semakin-semakin panas Semakin panas Semakin suka Ayo Ayo bener gak? Seneng lihat orang susah Susah lihat orang seneng Ya beter Cuman kan kalo mau tak layani Tiba-tiba Tiba-tiba Kita ngomong udah A, I, U, E, O Tiba-tiba Tiba-tiba Bikin laporan Nah Akhirnya Ya itulah Terjadilah gitu Apalagi kan ada yang Ada yang videoin kan Ada yang videoin Viral Dari depan ada Dari belakang ada Deket ada Cahu ada Nah pertanyaannya kan sepilih Tiba-tiba itu disetting dari awal Waduh Aku tuh mau nyalon wali kota Malang Terus Kok disetting Nah iya Nah terus kalo video ribut-ribut itu kan hancur sudah ini kan Aduh Pamornya Pamornya hancur nih Habis ini akan keluar tuh Video-video saya yang berjoket dengan banyak wanita Itu juga akan keluar laki Waduh Iki wali kota kini 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 Tapi gak tau ya Kan kita namanya mencalonkan itu kan Rakyat mau apa-apa kan gak apa-apa Toh juga statusnya masih rakyat Kecuali sudah jadi pejabat Kemudian kayak begitu ya Itu sangat tidak elok sekali Kan masih rakyat biasa Ya kan Minum juga masih suka Eping bun suka Yang penting kan Yang tidak suka adalah Makan duitnya rakyat Yang penting kan itu Ya Nah Jadi kalo ngomong settingan Terlalu berat saya ngomong Tapi kalo Pada akhirnya ini Kita setting secara tidak langsung Tuh Saya akuin Ya Saya akuin Ketika tersetting secara tidak langsung Tapi setting aja ya Ya uspok Kita mau marah-marah gak apa-apa Beresin gitu Ya Nah Sambil nyari Nyari Ibar kata ya Nyari sponsor lah Tuh Untuk tempatnya ya Iya Nah Nah Dan kabar kembarinya Banyak yang nawarin sih Ya Jadi thank you buat Rudy Yang support-support Ada Baku Hantam Ada Rudy Golden Boy Terus kemudian ada Max Matino Max Matino Wah Itu yang biasanya Nah Support itu Cuman kan mikir kan Mau MMA apa Aduh boyo ya Saya ini sudah umur 44 Kemudian mau pitang piting gitu Eh boyo susah Balik no kan Tinju ayo lah Kalau tinju ya kan Akhirnya yang Saya setuju Dan akhirnya dia juga setuju Yaitu ketika Kita Difasilitasi oleh Holywing Sports Show Oh Jadi HSS HSS ya Nah Di kota HS3 Nanti saya bertarung Dengan Hendry Sinijami Kalau ini gak ada settingan Ya Ini gak ada settingan Dan saya jamin Gak ada namanya saya disitu kan Ya ajar ya Ajar gitu kan Nah Tanggal 10 September Di Atlas Beach, Bali Oh Yes Terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum Yang penting kamu bayar Atlas Itu kan Nah Gak gitu sih Nah tinggal Eh Kemarin sih Hendry sudah oke Hendry Secara- Secara Anu kan dia Oke lah Keliatannya oke Tinggal Kan gue juga mikir juga kan Kita Karena begini loh Mau kita selesaikan secara jantan nih Ya kan Kita aduring apa segala Tapi mikir ya Kita babak belur Ya Satu Nanti bonyok-bonyok juga Kedua gak bawa Gak Gak dapet duit Mana keluar duit Ya Kemudian juga Gak tahu-tahu Cukulat endingnya doang Boing-bopeng gitu kan Ya Nah Kenapa gak sekaliannya Kita bikin besar gitu loh kan Iya Kalau kita bikin besar Follower tahu semua Anggep aja hiburan lah kan Kalian tuh kan suka kan Pasti Motivator yang berkelai Pasti kalau Contohnya Pasti kan orang-orang yang Leader-leader money game Apa segala kan Pasti Hendry pegang si Hendry sini gami Iya itu kan Wah kesempatan ini kan Hajar Apalagi Biasa perang sama Namanya robot trading Iya Hajar itu Apalagi selama ini kan Saya nantang orang Gak ada yang jadi Gak ada yang beneran toh Waktu itu Juga gak datang Hendryo yoi just Gak ada Kemudian gilang ATG Kemana orangnya Gak jelas Nah ini tiba-tiba Ada yang seperti ini Ya Saya termasuk salut lah Artinya orangnya Hendry Itu lawan yang sepadan Ya Dan ternyata tuman loh Dia juga dulu pernah begini Kalau gak salah di bengkel Tahun 2022 itu Dia pernah begitu Oh Oh jadi ini orangnya tuman Ya wis kita Klop lah teman-teman Jadi Buat kawan-kawan semuanya Terutama buat warga Malang Ya Belum tau tau calon wali kota Tandung tinju Itu kan belum tau kalian ya Coba nanti kita Kita tunggu Tunggu di HSS 3 Di Holy Wing Ya Calon wali kota Malang main tinju Hahaha Habis itu kepilih abang Hahaha Yes Rusak, 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 rusak Nah sekarang hubungannya sama rambut tau pak Apa biar kelihatan jantan atau kelihatan serem Atau Kan kalo singo edan kan memang rambutnya Iya Kayak gitu pak Jadi kalo masalah rambut ini adalah masalah yang berbeda Oh Ini adalah inisiasi dari bosmu wedo Oh Hahaha Jadi kemarin itu kan saya Jadi ini sebenernya urusan politik Oh urusan politik Jadi istri itu kan gak setuju kita ini jadi calon wali kota Oh iya Kemudian kemarin istri saya tau Saya didekatin salah satu partai untuk nyalek Haa Jadi untuk nyalek Terus kemudian Jadi nanti kalo pilih legislatif Ya Misalnya nanti warna bagus nanti didukung Karena memang kan Pengajuan wali kota itu kan harus Dari partai ya Oh iya Akhirnya diajak Ayo yang Semir yang Kayak BTS yang Ya kan Awalnya mau semir biru Oh gitu Cuma dibikir nanti simpatisan Pan 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 Selalu terdepan Pan 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 Pasti ada harapan Nah Mau semir merah simpatisan PDI PDI Akhirnya kita pilih yang jalur tengah yaitu ungu Karena kan gak ada Gak ada partai ungu Makanya tapi kemudian netizen bilang Pak itu ungu kan warna janda Iya Memang kita suka sama janda-janda yang cantik Gitu loh Jadi secara tidak langsung ini adalah sebuah Apa ya Protes ya Boykot Boykot ya Sabotase yang dilakukan oleh istri Untuk mencegah saya maju politik Oh ya Padahal Pak Rauh gak tau ya kalau itu nanti di warna ungu ya Loh gak ya akhirnya warna ungu lah Nah Terima aja dia Loh Menikah dia gak pernah salah Iya Aturan satu Iya Kalau salah Lihat aturan nomor satu Ya bener Yowes lah Nurutlah kita lah Nah itu Tapi ya kembali lagi ya kan Kita gak tau ya Artinya Pertanyaannya kan Apakah saya bernapsu untuk menjadi wali kota Enggak Kan saya cuman ingin memujudkan Bagaimana masyarakat itu bebas pinjol Itu aja Sebenarnya cuman itu aja gitu loh Cuman Sejalan sebagai influencer itu Influencer itu mengedukasi itu mentok Harus dari pejabat Iya Tapi kembali lagi kan Apakah masyarakatnya mau Atau tidak Ya kan saya Makanya kan saya kan Apa adanya aja Kita gak usah anulah Ya doyan alkohol Ya doyan Walaupun tidak Aku gak suka mabuk yang sampai resek Enggak Kecuali kemarin itu kan harga diri Harga diri ya Itu gak mabuk ya Lihat cewek cantik ya masih ngelirik Tapi kan tetep masih setia gitu loh kan Istri masih diopeni Apa segala Masalah yang lain di luar itu kan Hanya bunga-bunga kehidupan gitu kan Saya kan muridnya Hotman Paris Nah tinggal hidup dinikmati ya Tinggal dengan posisi yang seperti itu Otomatis kalau udah jadi pejabat ya enggak ya Ya Cuma kan ya Kamu tau sendiri lah Aku tuh kalau suruh nutup-nutupin sesuatu itu paling gak bisa Bisa padanya aja lah Nah tinggal Masyarakat Malang itu menerima dengan kondisi yang seperti ini Ya kan Semoga gak diterima gitu loh Tapi yang terpenting adalah apa Ketika saya mengkampanyekan untuk jadi wali kota Ya Saya itu memancing warga Malang lain Untuk maju jadi wali kota Potensi baik Jadi goal utama saya adalah apa teman-teman Orang-orang baru Kalau sampai Roy Sakti itu jadi wali kota Berarti sudah bener-bener hopeless Di Malang gak ada orang bagus Gak ada orang pintar, orang cerdas Kenapa? Karena satu lah Ya ini curhat juga kan Kenapa saya memutuskan untuk jadi calon wali kota itu ya kan Karena satu aku lihat spanduk Ada petaha yang dulu jadi wali kota kemudian korupsi Ya Kemudian ada spanduk dimana-mana rindu orang tersebut Dalam hati Dan Oh Malang gak ada orang api tak Loh kan 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 Terima kasih.